Hai selamat datang di Ewos channel jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk mengetahui update-update video selanjutnya Assalamualaikum teman-teman di video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya dalam mendes infektan kandang supaya virus-virus pada mati saya memakai ini rodalon sama antisept ini biasanya saya dua minggu pakai ini rodalon dua minggu lanjutnya pakai ini pakai rolling terus jadi enggak satu merek jadi pertama-tama kita siapkan air ini udah saya siapkan air sekitar lima liter terus ini kali ini saya memakai rodalon ini sekitar tiga milih satu dua oke setelah itu kita aduk tinggal dimasukkan ke alat penyemprot ini kita semprotkan enggak apa-apa aku karena kena puyuhnya enggak masalah ini memang ini untuk mendes infektan jadi enggak masalah kena puyuhnya untuk teman-teman ketahui saat mendes infektan ini usahakan jangan di saat terik matahari panas-panasnya sekitar jam 12 jam 1 siang itu jangan jadi usahakan jadi usahakan kalau enggak pagi ya sore pagi ya sekitar jam 9 10-an lah kalau sore sekitar jam 2-3 pokoknya jangan sampai pas terik-teriknya matahari kenapa enggak boleh saat trek matahari supaya suhu tubuh puyuh itu kan biasanya panas langsung kena air jadi kaget jadi bisa menyebabkan malah kejang tapi kalau pas kondisi fit banget enggak masalah tapi daripada ada kejadian lebih baik menghindari saat mus saat cuaca panas-panasnya gini terus disemprot sampai selesai ini juga bisa mengurangi amonia dikit sebenarnya ini saya biasanya menyemprot ini dua hari sekali kadang tiga hari sekali tapi usahakan minimal seminggu sekali dilakukan penyemprotan begini supaya virus virus tidak menyebar apalagi saat cuaca ekstrim usahakan dua hari sekali terima kasih yang telah menyaksikan video saya kali ini semoga bermanfaat salam sukses untuk kita semua terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh